Renungan harian 10 November dari buku This Day in Baptist History 2 Dengan judul Gereja Bebas di Negara Bagian Yang Bebas Nats yang diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 31-36 Nama Isaac Bakes bersinar dalam arsip sejarah baptis Isaac Bakes dilahirkan dalam keluarga anggota terhormat Gereja Negara Kongregasional di Norwich, Connecticut pada tanggal 9 Januari 1724 Anak laki-laki itu dibesarkan di New England Kuno ketika daerah itu diberkati Tuhan melalui pengalaman kebangunan rohani besar Meskipun George Whitefield dianggap sebagai penggerak utama dalam kebangunan rohani besar Gerakan ini mengilami banyak hamba Tuhan lainnya yang kurang dikenal untuk melakukan penginjilan Pada tahun 1741 kebangunan rohani terjadi di kampung halaman Bakes Dan pada bulan November tahun itu setelah bergulat dengan keinsafan yang mendalam Bakes menerima jaminan keselamatan sepenuhnya Banyak orang di gereja-gereja kongregasional tidak menyukai penginjilan Dan orang-orang yang bertobat atau sering disebut kaum cahaya baru atau new lights Hampir dipandang dengan kecurigaan Karena alasan ini dan alasan lainnya Bakes dan para petobat lainnya agak enggan untuk bersatu dengan gereja kongregasional di Norwich Yang dipimpin oleh Dr. Benjamin Lord Namun setelah 11 bulan karena ingin mengambil bagian dalam upacara perjamuan Tuhan Dan tidak dapat melakukannya tanpa keanggotaan Bakes bersatu dengan gereja itu Seiring berjalannya waktu para petobat kebangkitan rohani besar Yang menjadi anggota gereja kongregasional Merasa lelah dalam upaya merevitalisasi keanggotaan gereja Mereka mulai berpikir untuk mendirikan kebaktian pribadi untuk saling membangun Keanggotaan lama, para cahaya lama, demikian sebutan mereka Tidak menunjukkan kesediaan untuk berubah Dan ketika perpecahan itu menemui jalan buntu Pada tanggal 10 November 1745 hari ini Bakes dan yang lainnya dikucilkan dari gereja kongregasional tersebut Gereja-gereja yang didirikan oleh para petobat kebangkitan rohani besar Dikenal sebagai gereja-gereja separatis Dan Bakes merasa betah dalam gerakan itu Tuhan memanggil Isaac Bakes untuk berkotbah Dan dengan demikian dia ditabiskan dan masuk ke dalam pelayanan penginjilan keliling selama 14 bulan Perjalanan kotbanya membawanya mengutari seluruh Connecticut dan Ronde Island Dan ke Tenggara Masa Suset Sambil mendampingi seorang gembala gereja terpisah lainnya Joseph Snow ke Titikat sebuah wilayah paroki baru antara Middlesbrough dan Brideswater Bakes menerima panggilan untuk menetap di tempat itu sebagai pengkotbah tetap Tidak lama kemudian sentimen baptis menyusup ke dalam gereja itu Dan referen Isaac Bakes mulai mempelajari masalah penyelaman Selama 5 tahun gereja Titikat mencoba hidup dalam damai sebagai suatu persekutuan campuran Yang memungkinkan adanya penyelaman dan percikan Kita hanya bisa membayangkan gesekan-gesekan yang dialami di dalam tubuh jemaat Setelah bersusah payah dengan masalah ini selama beberapa waktu Pada tanggal 22 Agustus 1751 Isaac Bakes dan enam rekan anggota gerejanya diselamkan berdasarkan pengakuan iman mereka kepada Kristus Referen Isaac Bakes akhirnya membentuk sebuah gereja baptis Gereja baptis pertama di Middlesbrough Dia melayani selama hampir 60 tahun sebagai penginjil, gembala, penulis, dan pejuang kebebasan beragama di Amerika awal Diperkirakan Bakes melakukan perjalanan lebih dari 67.000 mil dan menyampaikan hampir 10.000 kotbah Sekarang kembalilah bersama saya ke Norwich, Connecticut Pada suatu waktu sebuah gereja baptis didirikan di Norwich Dan menjadi sumber kekuatan baptis yang kuat di wilayah tersebut Hasilnya adalah gereja kongregasional menderita secara finansial Dan gembalanya Dr. Benjamin Lord terpaksa memungut pajak gereja Armitage mengutip catatan Denison tentang kaum baptis bahwa dia atau Dr. Lord Mengunjungi Tuan Collier yang adalah seorang tukang cukur Demikian dialog berikut terjadi Dr. Lord berkata Tuan Collier saya punya sedikit tagihan untuk Anda Tagihan untuk saya, Dr. Lord untuk apa? Ya, tarif Anda untuk kotbah saya Untuk kotbah Anda? Wah, aku belum pernah mendengarmu Aku tidak ingat pernah memasuki rumah pertemuan Anda Itu bukan salah saya, Tuan Collier Gedung pertemuan terbuka Baiklah, tapi lihat di sini Saya mempunyai sedikit tagihan terhadap Anda, Dr. Lord Tagihan untuk saya? Untuk apa? Ya, untuk pangkas rambut Untuk pangkas rambut Saya belum pernah memasuki toko Anda sebelumnya Itu bukan salah saya, Dr. Lord Toko saya buka Hmm, mari kita bersyukur kepada Tuhan Atas pelayanan Reverend Isaac Bacchus Dan orang-orang lain seperti dia Mereka memelopori dan dipakai Tuhan Dalam menjadikan Amerika sebuah negeri Dengan kebebasan beragama Harga kebebasan kita adalah Kewaspadaan terus menerus Kita harus selalu menjaga diri Agar jangan meniru Tuan John Calvin Dalam teokrasi Geneva Seperti yang dicoba dibangun oleh kaum Puritan Di Massachusetts Sebaliknya, kita harus bersikeras Mempertahankan model kebebasan beragama Seperti yang dilakukan oleh kaum Baptis di Rhode Island Dan yang telah diterapkan di Konstitusional Republik kita Renungan tambahan Dr. Swento Liao Poin pertama Fenomena New Lights atau Old Lights Pada abad 18 di benua Amerika Sungguh sangat menarik Setelah George Whitefield menyelenggarakan KKR di mana-mana Banyak orang gereja kongregasional Yang dilahirkan kembali Dan bukan hanya Whitefield saja Juga ada banyak pengkotba lain yang kurang terkenal yang membuat KKR Dan banyak orang diselamatkan Mereka yang telah diselamatkan atau telah lahir baru Merasa tidak nyaman dalam satu gereja yang mati rohani Yang dipimpin oleh gembala yang hanya menyelenggarakan acara secara rutinitas saja Orang-orang yang lahir baru ini disebut New Lights Sedangkan yang belum lahir baru disebut Old Lights Akhirnya New Lights menyelenggarakan kebaktian sendiri Maka muncullah gereja baru Terang dan gelap memang tidak bisa bersatu Bagaimana? Anda terang atau masih gelap? Poin kedua Isaac Bukes adalah hasil KKR di gereja kongregasional Ia menjadi New Lights Dan mereka kumpul membuat kebaktian sendiri Kebaktian mereka terdiri dari orang-orang yang telah lahir baru Namun belum mengerti kebenaran Akhirnya kacau secara doktrinal Dikatakan bahwa ada yang dibaptis percik dan ada yang dibaptis selam Dan kekacauan pasti akan merembes ke topik-topik doktrinal lain Tetapi Isaac Bukes yang sudah lahir baru mengejar kebenaran terus Sehingga akhirnya ia tiba di gereja baptis Kemudian dia temukan kebenaran di gereja baptis Dan ia menjadi pengkotba yang sangat dipakai Tuhan Orang yang sungguh lahir baru Karena ada roh kebenaran di dalam hatinya Maka ia akan mengejar kebenaran Ia akan mencari gereja yang benar-benar Alkitabia Poin ketiga Percakapan dokter Benyamin Lord Dengan tukan cukur yang bernama Kolir Sangat menggeliti hati Pada zaman itu gembala gereja kongregasional Digaji pakai semacam pajak yang ditarik Dari orang-orang Kristen yang terdaftar di wilayahnya Jadi Tuhan Kolir yang tukan cukur ditagi walau tidak pernah ke gereja Dan ia tagi balik ongkos cukur Gembala itu kaget dan berkata dia tidak pernah cukur di situ Silahkan baca ulang lagi cerita di atas Sampai hari ini banyak dedominasi gereja Belum berhasil mendapatkan sistem pengajian Yang sesuai Alkitab dan yang paling masuk akal GBI telah menemukan Gembala berhak atas maksimal 11 amplop persepuluhan Adalah yang paling Alkitabia dan paling masuk akal Tuhan pernah memakai metode persepuluhan serba suku Untuk satu suku di zaman perjanjian lama Ini sistem yang paling masuk akal Dan selamanya tidak perlu rapat membicarakan gaji gembala Demikian rendungan hari ini 10 November Bersama saya Lina Dari Tuhan Yesus menyertai Dan Maranatha Oh iya karena rendungan ini saya bagikan ke Youtube Jadi saya tidak tahu seberapa banyak orang yang mendengarkan Nah buat teman-teman yang sering mengikuti Rendungan harian yang diambil dari buku Teman-teman bisa komen Dan juga jika ini sangat bermanfaat Silakan teman-teman bagikan ke teman sahabat atau keluarga Anda Supaya mereka juga dapat mendengarkan rendungan yang Alkitabia Dari para misionaris Nah buat teman-teman yang pengen mendapatkan hadiah dari saya Teman-teman bisa komentar ya Biar saya juga bisa tahu Siapa-siapa saja yang ikut mendengarkan rendungan hari ini Jangan lupa di komen ya Bye-bye